Intro Ini saya harus baca supaya tidak salah, British Council misalnya mencatat selama lima tahun terakhir ini tren kegiatan social partnership atau social enterprise di Indonesia itu meningkat 70%. Jadi ini kan tadi dibilang beroperasi secara senyap. Artinya tanpa harus teriak-teriak bahwa aku melakukan kegiatan kebaikan dalam hidupku. Tapi peningkatannya 70%. Artinya 67% dari 1388 organisasi dan unit usaha sosial yang disurvey oleh British Council. Jadi rata-rata generasi gen C yang memimpin sekarang ini di dunia sosial. Nah, kalau disini yang paling awal dan paling lama dan paling menderita, eh bukan, yang paling tough untuk terus menjalankan misi sosial itu namanya Veronica Kolendam. Ini ratunya nih? Ratunya. Ini di Indonesia maupun di dunia internasional ini sangat dikenal. Nah, Vera, bisa cerita apa yang dimaksud dengan social partnership? Karena banyak anak-anak muda yang bilang, Om, Om Andi, gitu kan. Atau Pak Kik, Pak Kik, gitu. Aku ini sekarang sudah berdampak, berarti aku social partners dong. Maksudnya apa? Karyawanku udah 40, Om. Mereka aku gaji. Ada yang sudah nikah, punya satu anak, ada yang dua anak. Kan berarti aku berdampak dong memberikan dampak sosial ekonomi buat karyawan-karyawanku. Nah, apakah itu masuk social partnership atau bukan? Coba jelaskin dikit definisi dari social partners. Iya, jadi social partnership atau kewirausan sosial, WIRSOS juga suka disingkat begitu, Meng. Sebenarnya itu usaha untuk sosial, untuk ada misi sosial, tapi dikerjakan dalam ranah entrepreneurship atau dalam ranah, apa ya, dagang lah ya, konteks orang bisnis, berbisnis gitu. Jadi bukan cuma sekedar, kalau di Indonesia ini kan strukturnya, kalau nggak PT, perusahaan, atau yayasan. Jadi kalau si social entrepreneurship selalu tuh diarahin ke sini nih, udah pasti sosial yayasan gitu. Sementara yayasan cari uangnya kan udah pasti donasi ya, nggak mungkin terima investasi gitu, nggak mungkin kan ke ventures. Terus minta uang untuk yayasan kan nggak mungkin. Jadi ada pembeda itu. Nah, lima tahun sudah kita berjuang bersama Arto untuk adanya struktur di tengah-tengah di antara perusahaan dan yayasan namanya kalau bisa sih PTS, perusahaan sosial gitu. Jadi itu masih dalam perjuangan. Kriterinya apa sih kalau mau jadi PTS ini misalnya? Kita sama-sama berbisnis, tapi punya dampak sosial sama berbisnis yang cuma mungkin dampak sosialnya tadi ya, yang disebut, oh punya pegawai 10, 20, digaji. Pasti dong berdampak kepada keluarganya, nggak salah. Bener banget. Tapi kalau kita bicara dalam ranah impact, ini mungkin yang namanya kita panggil people impact. Impact people dari sebuah company yang berdiri. Tapi ketika company itu bicara, oh aku mau bikin satu produk gitu. Tapi dari cara saya bikin produk ini harus yang ramah lingkungan. Nah, itu udah impact environment. Itu kan jadi ada beberapa ranah yang harus kena gitu ketika kita menjadi sebuah social enterprise. Atau kita bilang lagi tadi yang tadi saya bilang, ada keterukuran dari dampaknya. Saya mengukur dampak apa nggak gitu. Nah, itu semua yang disini mungkin pernah denger kata ESG ya. ESG. Economic Social Governance. ESG ini kan semacam stem. Semacam stem. Yang sekarang semua perusahaan udah kena. Kalau nggak punya stem sustainability. Artinya apa sih? Kalau dia nggak bikin sustainability report gitu ya. Bagaimana the way they do business atau service yang sudah harus ramah lingkungan. Yang harus memperhatikan nasib pekerjanya, employee-nya tadi. Dan juga harus tata cara menghasilkan produk atau service itu harus tidak merusak lingkungan dan harus sustainable gitu. Itu nggak dapet lagi loh financing dari bank. Tanpa cap ESG. Udah dimulai dengan mining, pertambangan akan masuk lagi ke semua ranah sektor usaha. Kenapa? Karena artinya dunia ini juga perlu kita bikin sustainable planet ya kan. Ini kan purpose planet sama people ya. Tiga P ini harus kena gitu. Barusan masuk ke kriteria saya ini social enterprise gitu. Jadi harus ada impact people, impact planet sama impact secara profit. Kenapa sih perlu profit? Cuan-cuan-cuan. Kenapa Bill? Kalau saya ngeliatnya gini. Exactly yang tadi Mbak Vera bilang gitu. Cuman ada, kalau zaman dulu ya. Itu cuma PT sama yayasan. Satu di spektrum yang cuan doang, dagang doang. Yang satu berbagi doang. Nah kemudian misi doang gitu. Dan untuk bisa hidup biasanya cuma minta-minta sumbangan terus gitu ya. Nah makin kesini itu makin bergerak ke tengah. Jadi kalau sekarang saya dari kacamata misalnya investor. Saya melihatnya adalah company itu, foundernya itu harus punya misi. Harus punya misi. Mau berdampaknya seperti apa. Ujung-ujungnya makanya tadi saya bilang ujung-ujungnya duit. Segala macam itu jadi bonus gitu. Jadi kalau saya ketemu founder yang bilang. Mas Billy saya mau minta duit karena saya mau bikin ini gede jadi satu triliun. Itu buat saya gak kena tuh. Memang ujungnya duit harus bisa sustainable segala macam oke. Tapi berdampaknya apa? Karena kalau kita ngomongin bisnis, hukum bisnis. Semakin besar produk dan jasa kita digunakan oleh lebih banyak orang. Otomatis dengan sendirinya akan jadi gede perusahaannya. Jadi kalau saya ngeliat ke 15 tahun yang lalu yang on top. Ketika bangun tadi saya bilang kan. Purpose-nya untuk lebih banyak berbagi. Terus kemudian saya berhenti kerja. Saya bikin yang on top dari judul buku menjadi waktu itu not even ada legalnya. Jadi cuma komunitas doang lah. Saya ketemulah orang yang ngejurumusin saya. Yaitu Mas Andi. Mas Andi yang bilang, Bill kalau kamu mau yang on topnya berdampak sampai 100 tahun ke depan. Karena saya cerita pribadi saya bilang. Saya pengen yang on top ini jadi gerakan, jadi community, organization. Yang kalau besok amit-amit saya meninggal ini bisa jalan terus. Saya ngomong gitu ke Mas Andi. Mas Andi bilang, kalau kamu mau sustain. Kamu harus bikin ini menjadi legal entity. Nah waktu itu kan sampai sekarang belum ada PTS kan. Jadi Mas Andi bilang, pilihannya dua. Kamu mau jadi yasan apa mau jadi PT. Disarankan untuk jadi PT. Yang penting kamu harus bisa cuan supaya gerakan ini bisa jalan terus. Saya ingat banget waktu itu Mas Andi ngomong gitu. Nah jadi yang on top itu bergeraknya ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan entrepreneurship. Sekarang ini baru berapa tahun yang terakhir baru masuk ke teknologi. Nah jadi sebenarnya yes bentuknya PT. Tapi purpose dari awalnya tuh memang udah banyak sosialnya. Bahkan waktu itu gak tau mau dapetin duit dari mana. Kecuali dapet dari sponsor-sponsor. Nah puji Tuhan, ya mungkin nanti akan diceritain sama teman-teman disini. Ketika kita bikin sebuah mau usaha mau apalagi yang sosial, itu gak gampang. 7 tahun berdarah-darah saya ngejalani yang on top sampai akhirannya sekarang ini oke lah. Ada strategic partner dari brand-brand besar yang mulai percaya. Tapi dengan konsistensi 7 tahun gitu. Jadi again yang dibilang sama Mbak Vera itu social entrepreneurship tuh kayak begitu. Tapi buat teman-teman sebenarnya mulai aja dulu gitu loh. Gak melulu harus bilang saya harus berimpek doang. Duitnya nanti dari mana gitu. Atau saya harus cuan doang. Enggak. Udah makin ketemu di tengah kok gitu. Jadi kalau mau bikin semacam social enterprise, ada panggilan sosial dalam bentuk PT, gak apa-apa. Sekarang banyak sponsor yang udah teredukasi, mereka gak masalah loh. Masukin uang ke PT, tapi memang bayar pajak langsung ya. Kena pajak. Masalahnya sumbangan masuk ke PT, kena pajak. Sekarang gimana caranya, aduh ini agak sensitif ya. Tapi gimana caranya kita bisa bekerja sama mungkin ya dengan sponsor supaya ini bisa tax free. Nah itu banyak-banyak caranya. Tapi mungkin selama ini di reinvestasikan untuk kepentingan sosial, rasanya gak ada yang bakal protes gitu. Nah kalau gambaran brand ini, tadi kan bilang bahwa fokus untuk membantu UMKM. Ini menarik nih. Saya potong sedikit nih. Gimana? Karena saya tau banget dia dapet klien dari perusahaan besar untuk ngebantuin brandingnya, ditolak sama orang gila ini. Keren gak? Tepuk tangan lu dong kalau gitu. Ditolak, ditolak. Karena dia... Jangan tepuk tangan dulu. Kita lihat penderitaannya dulu. Ditolak dan dia lebih pilih pengen bantuinnya UMKM. Terus saya nanya, kenapa bro? Terus saya, ya gue gak ada hati bantuin dia. Gue ada hatinya untuk bantuin UMKM. Bil, karena Arto Biantoro sudah kaya. Kaya dalam perbuatan baik. Emang enak kalau udah tajir melintir kayak gini ya? Coba jelasin kenapa yang gede yang pasti banyak duitnya ditolak. Kemudian lebih peduli pada yang kecil yang ya kita tau lah. Ya sebenarnya banyak model-model ya. Kalau kita melihat bagaimana kewirausahaan hari ini menjadi tulang punggung. Bukan hanya tentang ekonomi, tapi tulang punggung sosial, tulang punggung budaya. 98% lapangan pekerjaan kita dihasilkan oleh sektor usaha mikro kecil menengah. 60% GDP kita lebih dihasilkan oleh skala itu. Maka menjadi wirausaha, jauh sebelum masuk ke level scale up, menjadi seorang wirausaha saja dengan skala mikro atau kalau Tante Vera ini ultra mikro. Ultra mikro saja sudah menjawab permasalahan yang ada. Jadi mendorong kewirausahaan dalam konteks gambaran brand adalah bagaimana menumbuhkan sustainable business yang pada titik tertentu si founder atau si pemilik memutuskan untuk scale up. Saya termasuk orang-orang yang tidak bilang anti terhadap UKM naik kelas. Tapi UKM naik kelas itu butuh kedewasaan karena ketika proses naik kelas dibangun, dia juga akan berhubungan dengan resiko-resiko. Omset 100 juta misalnya, dengan 1 miliar, dengan 10 miliar, memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah kita mendorong pemerintah, komunitas, organisasi mendorong pertumbuhan kewirausahaan dengan terminologi UKM naik kelas. Tapi menjaga kewirausahaan untuk tetap tumbuh dan sustain dalam 20 tahun ke depan itu juga PR penting. Kita mendorong pertumbuhan kita di atas 5% sekarang. Kewirausahaan ada di mana-mana. Di setiap kampus hari ini banyak kewirausahaan. Kita melihat mendorong, pernahkah kita melihat ke belakang siapa yang bertahan? Berapa lama bisa sustain? Maka PR pertamanya adalah bukan naik kelasnya dulu. Adalah bagaimana membuktikan model bisnis kita, bisnis sederhana itu, jualan kaos, bulan apapun, bisa sustain sampai 5 tahun ke depan. Dan itu penting bagi kami, bagi komunitas, bagi perkumpulan untuk melihat key sukses faktor ini. Kenapa? Karena sukses faktor inilah yang akan mendorong lebih banyak anak muda untuk menjadi wirausaha. Kalau tidak siapa yang mau jadi wirausaha? Kalau di dunia startup berapa? 2 banding 2 ribu yang berhasil. Siapa yang mau menjadi wirausaha hari ini? Nah ini PR-PR yang harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya dari sisi pemerintah yang mendorong kewirausahaan, tapi juga dari akademisi yang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewirausahaan yang telah ditumbuhkan itu terus berlanjut. Kalau tahun ini kita punya 10 ribu wirausaha baru, tahun depan 10 ribu, apa yang terjadi dengan 10 ribu yang sebelumnya? Pernah gak kita data? Pernah gak kita lihat? Pernah gak kita lihat keberlanjutannya? Ini belum masuk sampai karena usaha sosial. Ini masih usaha-usaha biasa lah, bikin coffee shop misalnya. Hari ini kita melihat tren coffee shop, semua bikin coffee shop. Pertanyaannya dalam 5 tahun, apakah mereka sustain? Nah itu penting bagi kita semua bekerjasama mencatat dan membuat model ekosistem yang pada akhirnya membuat wirausaha itu akhirnya bisa tumbuh dan bertahan. Wow ya, kita back on close. Pembicara saya waktu itu, pembicara, dia bilang gini, Kalian di bawah 3 malu, saya itu IPK-nya 2, rendah lagi. Dia bilang gitu. Terus sekarang, saya meng-hire orang-orang yang IPK-nya 4. 3,5 ke atas. Dia jadi apa akhirnya ini? Nah, dia jadi apa? Dia jadi entrepreneur, mas An. Kenapa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.